Pelatih Timnas Indonesia, Shintai Yong sudah kantongi kelemahan Timnas Jepang jelang laga pamungkas. Timnas Indonesia sudah mengetahui kelemahan Timnas Jepang dalam lanjutan Piala Asia 2023 Qatar. Sehingga semua pemain sudah siap 100% untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sudah kita infokan ke pemain, kita tanya ke pemain, dan kita satukan persepsi dari opini pelatih dan ternyata sama. Semoga pemain bisa menerapkan sesuai timeline yang sudah kita siapkan, terang asisten pelatih, Nova Arianto. Nova Arianto mengatakan semua pemain dalam kondisi bugar usai menjalani recovery yang cukup. Sehingga mereka siap untuk pertandingan melawan Jepang di laga pamungkas. Semua pemain sudah siap untuk menghadapi Jepang di laga pamungkas, ucapnya. Ia pun mengatakan jika dirinya dan jajaran kepelatihan sudah mendapatkan kekuatan dan kelemahan dari skuad Jepang. Usai melihat pertandingan Jepang kontra Irak, Coach Shin sudah memberikan masukan kepada kami semua apa saja yang harus dilakukan, terangnya. Kita sudah mengantongi kekuatan dan kelemahanmu Jepang, jadi kita sudah menyiapkan semuanya. Karena ini proses, yang kita harapkan mereka bermain dengan baik saat jumpa Jepang, mereka harus benar-benar siap secara mental, tegas Nova. Timnya kandas di Piala Asia 2023, Legenda Malaysia, Safei Sali puji pemain Timnas Indonesia. Legenda Timnas Malaysia, Safei Sali membandingkan pemain negaranya dengan Timnas Indonesia. Perlu diketahui, Malaysia telah tersingkir dari Piala Asia 2023 setelah menelan kekalahan dari Yordania 0-4 dan Bahrain 0-1. Malaysia menjadi negara yang paling banyak memakai pemain naturalisasi, yakni 14 orang. Namun, strategi itu tak cukup untuk mengantarkan tim asuhan Kim Pangon itu melaju jauh di Qatar. Kekalahan ini begitu menyakitkan untuk Malaysia, sebab Bahrain mencetak gol kemenangan di masa injury time lewat Ali Madan pada menit ke-95. 5. Ini salah saya sebagai pelatih, saya bertanggung jawab, pemain Malaysia tidak salah, ini kesalahan pelatih, ujar Kim Pangon dinukil dari media Malaysia. Legenda Malaysia pun ikut berkomentar ke media sosial Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, baik di Instagram maupun Twitter. Ia sedikit mengkritik program naturalisasi yang tidak tepat karena mayoritas pemain sudah berumur. Naturalisasi timnas Indonesia betul, U-23 tim senior. Harap kalau nak teruskan naturalisasi carilah player muda, bukan nak berumur, tulis Saveh Sali. Timnas Indonesia resmi lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 besok, begini hitung-hitungannya. Timnas Indonesia resmi lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 besok atau satu hari jelang laga melawan Jepang. Namun, hal itu baru akan terjadi jika ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, apa saja. Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam di match day kedua grup di Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Lantas, bagaimana caranya jika timnas Indonesia ingin otomatis lolos ke-16 besar Piala Asia 2023? Hal itu terjadi jika skuad Asuhan Shintayong menang atas Jepang di match day pamungkas grup di Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat berhubung butuh usaha ekstra untuk menang atas Jepang. Bagaimana jika timnas Indonesia pada akhirnya imbang atau kalah dari Jepang? Jika imbang atau kalah dari Jepang, timnas Indonesia bisa mengintip peluang lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Sekadar diketahui, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke-16 besar Piala Asia 2023. Di klasemen peringkat 3 terbaik saat ini, timnas Indonesia menempati posisi 2 dengan koleksi 3 angka. Karena itu, timnas Indonesia masih berada di atas angin sejauh ini. Bahkan sebelum laga melawan Jepang digelar, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke-16 besar Piala Asia 2023 pada Selasa, 23 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu terjadi jika 2 dari penghuni peringkat 3 grup A, B dan C kalah poin dan selisih gol dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 3 angka dan selisih gol 1. Malam ini pukul 22 WIB, digelar laga pamungkas grup A yang mempertemukan Qatar vs Cina dan Tajikistan vs Lebanon. Setelah melalui 2 pertandingan, Qatar memuncaki grup A dengan 6 poin, Cina 2, Tajikistan 1, dan Lebanon 1. Karena itu, timnas Indonesia wajib berharap Qatar mengalahkan Cina atau pertandingan Tajikistan vs Lebanon berakhir imbang. Andai kondisi ini tercipta, tim peringkat 3 di grup Atakan menyentuh 3 angka. Kemudian grup B ada Surya vs India, main Selasa, 23 Januari 2024 pukul 18.30 WIB, yang dapat memengaruhi nasib timnas Indonesia. Supaya posisi 3 grup B tidak mencapai 3 angka, harapannya laga Surya vs India berakhir imbang. Terima kasih. Terima kasih.